Masih di rumah makan Ponyo nih, kali ini aku dan Jordan akan mencicipi makanan yang pasti bikin lidah kita bergoyang-goyang Langsung aja kita intip proses pembuatan menu nya ya Ini dia gurame besar saus lemon, langsung kita intip proses pembuatannya yuk Kita landingkan ikan gurame dan potongan daging ikan gurame ke dalam tepung rahasia Landingkan ikan gurame ke dalam minyak yang udah panas Bolak balik ikannya agar cepet matang merata sempurna Lanjut kita plating, landingkan ikan gurame di atas piring spesial Tuang saus lemon rahasia, hmmm saus lemonnya menggugas selera aku guys Tambahkan paprika merah dan hijau di atas ikan gurame saus lemonnya ya Lanjut ke menu berikutnya yaitu cumi crispy saus padang Kita aduk-aduk cumi yang udah dibumbui, kita balut dengan telur Lalu masukkan ke tepung rahasia, kita aduk-aduk lagi sampai cuminya terbalut dengan tepung rahasianya itu Lanjut kita landingkan semua cumi yang sudah ditepungi ke dalam minyak yang sudah panas Biarkan cumi berenang di lautan minyak panasnya ya Warnanya mulai berubah guys, tanda-tandanya bahwa cuminya sudah matang Lanjut kita plating di piring besar spesial Kita tambahkan bumbu saus padang di atas cumi crispy-nya guys Duh-duh-duh, ini kenapa menggoda banget ya Warnanya dan aromanya menggetarkan lambung aku Yes bro, kita masih dimana sekarang? Kita masih di rumah makan ponyol Wow, wow Gurame saus lemon Saus lemon Lihat ada paprika hijau, paprika merah lutar Guys ada lemon-lemon nih guys Nah, kita cobain ini dulu kali ya Yuk, kita cobain ini dia gurame saus lemon Makan guys Selamat makan Oh Kalau kalian gak makan gurame ini, kalian gak rame Bener, bener Gurame-nya bener-bener gak ada bau-bau Bener Dan teksturnya aku suka banget loh Sausnya fresh ya Fresh, lembut banget Nah, terus saus lemonnya guys Dia gak terlalu asem ternyata Jadi dia pas lemonnya tetap berasa Tapi gurih banget Kurang up dong kalau gak pakai sambal Gini nih emang nih Ayolah Bumbung kita lagi makan sama Jordan Jadi ini adalah sambal kas ponyo Oke, apa tuh bro? Sambal kas ponyo Nah guys ini sambal ponyo itu digoreng guys Sambalnya tuh Jadi ini semacam sambal goreng Tapi ada bumbu rahasia ya Ada bumbu rahasia Bumbu rahasia kas ponyo Makanya kalian cobain ke ponyo Ayo Penasaran sih bro, gimana rasanya ini ya Syarahnya Selesik telegram Selamat tangan guys! Crispy-nya dan sausnya menyatu padu Menjadi satu-satuan yang indah di mutaku Uh, jadi ini sambalnya ini Gak terlalu pedes guys Bener! Tapi gurih tetap enak Ada apanya sih ya? Rasanya curiganya, cium deh cium Aromanya tuh ada aroma terasi dan ya Oh iya aroma terasi Bener banget Dan terasi ini bukan kaleng-kaleng Rasanya cukup berani Dan dia ngolahnya jago Jadi buat orang yang gak biasa makan cabe Tapi mau menikmati Bisa Bisa banget Yang suka pedes bisa Yang gak suka pedes bisa Bisa juga Lengkap semuanya disini Kebersamaan Bener Bener banget guys Oke bro Ikan yang kayak gini nih Gak boleh dilewatin Uwak-uwak lagi guys Hmm Let's go Yo Apalagi kita tambahkan sambel ponyo Hmm Makin nikmat Berasa makan di rumah guys Senikmat itu Hmm Nah ini adalah salah satu menu Yang ada di restoran ini Kita punya ayam goreng ponyo Ayam goreng ponyo Tuh mengkilap-mengkilap guys Cakep banget Wow Oke Jordan Iya Ready bro? Ready dong yuk Let's go guys Kita cobain ya Selamat makan Makan guys Hmm Yur-yur guys Ini ayam ponyo bener-bener ciri khas banget Oh mo Oh Dagingnya udah mau cari tanyain lagi Udah pasti empuk banget ya guys Hmm Terus di bumbu kuningnya itu loh Menesap ke dalamnya Si ayamnya ini Ini yang bener-bener Aku highlight juga Hmm Hmm Dan dagingnya seperti ini Dia itu serasanya ayam kampung ya Oh iya bener ayam kampung ya Yur ini ayam pencantan nih Hmm Buat kita cocok banget Dimakan oleh kita pencantan-pencantan tangguh Yur-yur Cocok banget ya Kecil-kecil cabai rawit Nah biar makin cabai rawit gimana bro? Biar makin cabai rawit Kita kasih sambel lagi guys Oke yur Ini biar asik ya Ini kita punya sambel dadak Kasponyonya Oh kasponyo Oh iya Oke Lihat nih Kita persin dulu guys Ada jeruknya ya Ada jeruknya mantep banget nih Jadi ini adalah sambel signature-nya Kita ketemuin sama Ayam yang Sama ayam goreng Signature sini juga Sakep Oke ini mah Oh pasti Uwak kita uwak Uwak dulu ya Aduh dari warnanya udah menggunakan selera banget nih guys Yuk Makan guys Selamat makan Ayo Ayo perfecto Ini sambelnya itu Gak terlalu kedes Gak terlalu ya Sedeng ya Kalau misalnya dari rating 1 sampe 10 Ini di 6 atau 7 lah 6 atau 7 ya 6 atau 7 ya Tapi aku rasanya bro Ini sambel ini sopan nih Sopan ya Mulai di 6 ini lama-lama makin pedes loh Makin lah makin pedes loh Makin lah makin pedes loh Makin lah makin panas Tapi buat kalian yang suka sambel Ini kita approve Ini signature banget ya Approve Approve banget men Lihat guys Ini kombinasi antara ayam dan sambelnya Ini definisi julid banget Definisi ini kawin Kawin ya Kawin Yuk Aduh sambel dadaknya bikin nafsu makan bertambah guys Kita sambel dadak yang juara Makin makin lidahku bergetar Ya, kita punya cumi crispy saus Padang bro Sikap! Ini tuh guys Kita coba originalnya dulu ya Originalita! Ready bro? Ready dong Let's go Selamat makan! Cumi crispy bener-bener ya, bikin aku gak bisa berkata-kata Kau coba nih Ini fix nih ya, kalo misalnya kita punya ntar mau PDKT sama calon mertua ya Bawa kesini, asli nyunda-nyunda begini nih Mantep banget nih Ini teksturnya bener-bener kayak crispy outside, juicy inside Bener, sepakat banget Dan dia keliatan tuh masih fresh banget karena cuminya kalo kita lihat nih guys Loh kalo kita belek Dia masih sangat menggel Dan dari warnanya pun kita tau kalo ini tuh bener-bener fresh Fresh From the oven Ini bener-bener fresh banget guys, jujur Yuk! Makin adol, pake nasi Itu guys Yuk! Are you ready? Selamat makan! Makan! Gurih kerenyes dan kenyal, ngunyahnya bikin aku nyaman banget Dan saus padangnya bro Hmm Belum aku dia unik nih Dia juga khas banget signature sini rasanya Ponyol banget Kau cya banget Gak pedes ya Gak bener Tapi lebih gurih-gurih bikin meriah di dalam mulut ya Ini kalo saus padangnya tempur nasi aja udah enak banget Bener Wah, nah ini ada kangkung ungkep daging Wow Nah ini kita kolepin nih Kolepin sama cuminya Ini Ya, tuh guys Cumi, kangkung, nasi Makan guys Nyolong start ya Hmm Oke Kita susul guys, yuk! Hmm Hmm, ini proses masak dari ungkep kangkung dagingnya juga unik Jadi bener-bener kangkungnya fresh banget Wah kangkungnya bener-bener fresh banget ya Bisa dilihat loh dari teksturnya kan gini ya Jor Bener Terus saya dilihat kayak bikin apa ya Tekstur daging kecil-kecilnya tuh bikin makin mantep gitu Makin mantep Ini gemes-gemes Gemes-gemes gitu ya Nyelekit yang pengen hmm gitu loh rasanya Terus dia kawin banget rasanya sama cumi Cumi sama kangkung tuh emang bener-bener kawin ya Ya, tapi kamu merasa gak sih Jor? Kalau misalnya itu karena ada daging sapinya Sari-sari dagingnya tuh udah bener-bener nyeresep Bener Apalagi ini dimasak hot plant kayak gini kan Jadi tuh Jadi kayak kaldu alaminya ya Exactly Apalagi dimakan anget-angget guys Hmm Yuk Oh, cakep banget rasanya Eh Guys, kita punya Bikin Laper bantu laris loh Yang bakal nge-review makanan-makanan UMKM online Di bidang kuliner secara gratis Mau ikutan? Langsung follow dan DM ke at Bikin Laper Trans TV Hey, hey, hey Jangan kemana-mana dulu ya guys Setelah ini kita mau makan roasted chicken Sambal mata super endo surah endo Sesaat lagi ya Tetap dibikin Laper Laper terus